KPU Kabupaten Kuburaya memastikan kesiapannya untuk menggelar pilkada serentak Dalam hal ini yakini pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar Serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kuburaya pada tanggal 27 November mendatang Ketua KPU Kuburaya Kasiono mengatakan Berbagai tahapan persiapan pelaksanaan pilkada telah mereka lakukan Seperti diantaranya menyelesaikan seleksi PPK tingkat kecamatan dan PPS tingkat desa Meski keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya saat ini kabarnya tengah dilanda defisit anggaran Namun Kasiono meyakinkan tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pesta demokrasi daerah ini Itu betul bahwa kondisi kita yang sempat tersebar tentang kondisi pemerintah daerah Juga kurang disampaikan oleh PJ Bersama Tapi Alhamdulillah kami saling support, saling mengerti Bahwa pelakada 2004 di Kabupaten Kuburaya itu harus berjalan Sesuai dengan tahapan dan catwa yang telah dibutuhkan Dan itu tanggung jawab pemerintah daerah dan kabupaten kudaya seperti penasaran Terkait data pemilih Belum lama ini pihak KPU Kuburaya mengaku telah mendapatkan data penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Yang bersumber dari Dirjen Capil Kemendagri Dalam DP4 tersebut jumlah pemilih di Kuburaya tercatat sebanyak 436.095 Jika dibandingkan dengan DPT pemilu 2024 lalu yang sebanyak 446.808 Maka ada penurunan pemilih sekitar 10 ribuan orang Namun demikian anggota KPU Kuburaya Komaruzaman menegaskan Angka dalam DP4 tersebut masih labil dan tentu akan mengalami perbaikan Ini Bapak Ibu ini masih ada revisi ya Ada revisi sehingga mungkin ada perbaikan data nantinya Yang akan disampaikan atau diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kuburaya Jadi data ini masih bisa bertambah Masih bisa saja berkurang Karena nanti akan melalui coklat itu kita bisa benar-benar mendapatkan data realnya Tapi ini angka kasarnya 436.095 Launching Pilkada dipastikan KPU Kuburaya akan digelar pada Jumat malam 31 Mei 2024 Pekan ini di Gaya Mall City KPU Kuburaya bakal menghadirkan sejumlah artis baik nasional maupun lokal Untuk menarik banyak perhatian masyarakat pada launching tersebut Anwar Pond TV memberi tekan Pond TV memberi tekan Pond TV memberi tekan Pond TV memberi tekan